Pemirsa setelah terkepung bajer selama 9 bulan, warga 5 kampung di distrik Mareh Selatan Kabupaten Mai berat akhirnya kembali ke rumah masing-masing setelah Dinas Pekerjaan Umum Dapur Rumah Rakyat Papua Barat bergerak cepat membangun teraseh jalan untuk menyelamatkan warga. Gerak cepat Dinas Pekerjaan Umum Dapur Rumah Rakyat Papua Barat membangun teraseh jalan menurut Kepala Dinas Yohanis Momot STMT adalah karena regulasi memungkinkan untuk dilakukan dan dukungan DPR sebagai pengawas sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Gadis PUPR Provinsi Papua Barat Yohanis Momot Pemirsa kita ingin tahu informasi bahwa Mareh Selatan itu dikepung banjir Pertanyaan besarnya bagaimana kenyataan itu bisa terjadi sementara letak geografis daerah itu berada di ketinggian kalau kita hitung dengan permukaan laut itu kan sangat tinggi sekali Bagaimana menjelaskan ini kepada pemirsa kita? Iya, terima kasih teman-teman CWM dan seluruh pemirsa di Papua Barat, Papua Barat Dayang Mungkin saya ingin sampaikan bahwa situasi di Mareh yang kemarin terjadi banjir terkepung air itu di daerah Sidi Di kampung Sidi dan itu daerah kampung Sidi itu adalah daerah lembah di bawah Jadi di bawah, di pinggir-pinggir di kiri kanan itu adalah beberapa bukit-bukit yang tinggi Jadi dari bukit-bukit gunung-gunung itu yang air terus langsung mengepung di dalam kampung Sidi Jadi memang ini di daerah tinggi betul Tetapi khusus di kampung Sidi itu itu adalah daerah rendah yang dikelingi oleh beberapa bukit di daerah situ Jadi memang dari selase maupun di sekitar itu, daerah daerah Sidi itu daerah dataran tinggi yang sebenarnya Sidi sangat rendah Jadi sehingga Jemberkepung di khusus di dalam kampung Sidi itu Oke Pertanyaan berikut bagaimana ceritanya sampai informasi ini sampai ke pihak Anda? Ya itu ceritanya sebenarnya ketika menangani bencana di Kota Sorong Saya mendapat berita di video-video keluar bahwa ada terjadi bencana di kampung Sidi Bencana itu sendiri menurut saya Setelah itu terjadi sekitar bulan-bulan Februari 2022 Jadi sampai di kemarin kita tangani itu sudah sekitar 9 bulan lamanya Januari sampai mereka terkepung Jadi saya mendapat berita di video-video yang viral Saya memerintahkan staff saya Mengecek langsung karena kami sibuk menangani banjir di Kota Sorong Nah setelah turun benar-benar memang terjadi banjir Nah kemudian beberapa saat kemudian Saya naik sendiri dan saya perintahkan alat masuk untuk membuat trase baru Nah harus membuat trase baru karena jalan yang sekarang tergenang oleh air sudah tidak bisa dilewati Membuka akses ke kampung Sidi dan Sire di belakangnya Artinya bahwa pekerjaan ini kan belum tercover dalam APBD sudah jelas pasti? Iya nah ini kan pekerjaan Kemana kebijakan itu diturbosi Sehingga anggaran bisa dikucurkan untuk mensegerahkan pekerjaan ini Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang namanya pekerjaan bencana Pekerjaan bencana tidak masuk dalam APBD dulu Harus kita tangani tanggap darurat seperti juga Kota Sorong Kita tanggapi tanggap darurat dulu mengerjakan Setelah itu kita usulkan di APBD berikut setelah dihitung Volumenya dibawa di APBD berikut itu Apa undang-undang untuk pekerjaan-pekerjaan tanggap bencana Bagaimana menjamin mereka terbebas? Pekerjaan apa saja yang dilakukan Sehingga Anda bisa menjamin bahwa mereka sudah terbebas dari kepungan bandit Iya saya katakan tadi mereka benar-benar terbebas Karena daerah yang khusus yang menjadi tempat fokus Terjenang hari kita kan sudah tidak melewati itu lah Kita membuat trase baru ke arah kampung mereka Sehingga kami jamin karena memang sudah ada trase baru Untuk mereka menggantikan jalan yang sekarang terkepung Begitu sehingga kami posisi hari ini Hanya mengerjakan plotting buka kendaraan bisa keluar Masyarakat bisa ekonominya bisa hidup kembali Bisa ambil makanan di kota Itu kita membuka dengan cepat plotting dan jalan-jalan Nanti kemudian kami tingkatkan lagi dengan turukan urpi timbunan dan pengaspalan Karena kami sudah mendapat trase yang dianggap aman tidak akan banjir lagi Kalian yang tadi saya sampaikan ini jaraknya dari fase Ibu Kota Distrik itu fase Kampung fase Ibu Kota Distrik Mara Selatan menuju ke kampung Sidi yang banjirnya sekitar 5,1 kg Itu kami sudah plotting lengkap Sekarang kami lagi buka fase ke kampung Sire Itu sekitar 8 kg 8 kg itu kami sudah buka Kemarin saya ke sana sudah tuntas Ruas ini yang kami buka sehingga ekonomi bisa keluar Kemarin saya sampai lapangan di Sire Masyarakat rumah-rumah sangat banyak di sini Tapi tidak ada orangnya karena memang mereka harus mengungsi Jadi mereka sekarang sudah masuk sudah bisa kembali untuk merayakan Natal di kampung Karena mobil kemarin saya sendiri langsung masuk di kampung Sire Langsung masuk dan sudah keluar lagi Jadi mereka sudah kembali lagi ke kampung untuk persiapan merayakan Natal Lalu pembangunan jalan itu sendiri Apakah targetnya hanya cukup untuk buka badan jalan saja kah Atau nanti targetnya itu sampai harus teraspal Iya kami sudah fokus untuk mengadakan peningkatan sampai aspal Karena ternyata kampung di belakang itu selama beberapa tahun ini Tidak pernah tersentuh pembangunan khususnya infrastruktur jalan Jadi orang-orang begitu sangat susah untuk keluar ke Ibu Kota Distrik Mare Selatan Oleh sebab itu kami tahun depan akan berusaha untuk tingkatkan pengaspalan dari situ Ada Sidi, kampung Fase, Sidi, Sire, Sia, dan Tokas Itu adalah jalan penghubung ke arah Manokwari juga Itu jalur-jalurnya kita mau nyambungkan seluruhnya Sehingga benar-benar kampung-kampung yang selama ini tidak tersentuh Bisa terbuka lagi kembali oleh infrastruktur jalan Berapa panjang jalan yang dikerjakan itu? Iya yang tadi saya bilang dari Fase ke Sidi itu sekitar 5 kilo Terus Sidi ke Sire sekitar 8 kilo Terus ke arah Sia dan Kekokas Itu sekitar 20-an Sampai 22 kilo Itu kita harus buka Tapi sebagian sudah buka Memang tidak ada jalur lain Selain jalur itu yang akhirnya mereka harus menyeberang di atas air Iya memang itu satu-satunya jalan Jadi kalau ketika banjir Beberapa pengalaman mereka harus Bawa jenazah harus dengan rakit Ketika meninggal di kota Mereka sampai di kampung Fase Mereka pikul dan kasih naik di rakit-rakit dari kayu Mereka bawa menyeberang Setelah menyeberang mereka harus pikul Jalan berkilo-kilometer Saya sendiri sebagai pelayan masyarakat Aparatur Sipil Negara Kami sedih ya di tengah otoran kursi yang gencar-gencar ini Pemakaran yang diobek untuk memperpendek Tentang kendali Tetapi masih ada masyarakat yang begitu susah Untuk bawa jenazah saya tidak mampu Harus naik rakit Dan tadi pikul berkilo-kilometer Bayangkan kalau orang sakit menyebut kota Turit sekali Saya lihat di gambar sampai Anda Bersama anggota DPRD Dan beberapa orang lagi yang Jalan bersama Anda itu Dikalungi Ditradisikan dengan kalungan itu Apakah itu Cara Anda membaca bahwa Keinginan-keinginan masyarakat itu tidak boleh harus disepelekan Iya saya baca bahwa dari Cara mereka Saya kan tidak membayangkan akan terjadi seperti itu Tetapi itu adalah kerinduan sebagian masyarakat kita Yang ada di kampung-kampung Mereka sangat menghargai ketika Pemerintah ada untuk membuka Akses-akses jalan Menjawab dua mereka Menjawab air mata mereka Jadi dari isi petarian-petarian itu Benar-benar Sangat menyedihkan Sangat menyedihkan Mereka Ceritakan betapa mereka Dulu itu sangat susah Harus pikul barang-barang Berkilo-kilometer Menemukan kota Pemerintahkan saya hadir Sebagai aparat untuk menjawab dua-dua mereka Dan saya rasa masih ada beberapa daerah yang harus kita jangkau Dan itu membutuhkan tantangan kerja keras Dari kita Semangat untuk turun Karena memang kita pelayan Harus turun ke masyarakat Dan merasakan langsung Pemberitaan rakyat kita Setelah tadi kita dengar penjelasan dari Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat Bung Yohanis Momot Saat ini kita dengarkan Seperti apa peran Anggota DPRD Papua Barat Bung Karel Murafer Dalam bagaimana menunjukkan jati dirinya Sebagai representasi rakyat Maibrat Dalam memperjuangkan Keluhan masyarakat Mere Selatan Apa Bapak Jalankan di sana Sampai akhirnya pekerjaan itu sekarang Sudah bisa Tergunakan oleh masyarakat itu Tidak lagi di Di luar kampung Silahkan Pak Ya Intinya bahwa Ketika kami maju di DPR Provinsi Papua Barat Di kapil empat Yang meruputi Wilayah Sorong Selatan Kabupaten Tamro Dan Kabupaten Maibrat Pada tahun 2019 Pada tahun 2019 Yang lalu Tentunya Tentunya Salah satu hal yang penting Kami duduk di situ Melihat dan melaksanakan Tiga fungsi Fungsi di DPRD itu Yaitu fungsi Fungsi Pajetin Atau fungsi Anggaran Fungsi pengawasan Dan Fungsi legislasi Dari sisi pengawasan ini Ketika kami melihat Bahwa Masyarakat kami Di Mare Selatan itu Khususnya Lima kampung Yang Terdampak Kena banjir Dalam kurung waktu Sembilan 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 Benjir Melanda Mereka Artinya Banjir Melanda Tiga kampung Ini termasuk Akses jalan Pemukiman Pemukiman Mereka maupun Akses jalan Jalan Akses jalan yang Menghubungkan mereka Lima kampung ini Masuk di luar itu Agak susah Agak sulit Sehingga dalam tahun anggaran 2022, kami melogikan anggaran untuk membantu masyarakat kami yang terdampak banjir Ya, sungguh luar biasa Pak Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Kepala Ginas PUPR Provinsi Papua Barat begitu bergerak cepat Untuk menolong masyarakat yang ada di daerah pedalaman di Distrik Mare Selatan Kabupaten Maibrat Dalam dua hal yang mereka lakukan pada waktu itu Pertama Pak Gubernur perintahkan untuk Kepala PNBB Provinsi Papua Barat untuk turun langsung meninjau lokasi yang terdampak banjir Di Kampung Sidi, Sideraya, Distrik Mare Selatan Kabupaten Maibrat Langkah pertama yang mereka bantu adalah raukaret, kemudian mesin satu unit, lalu bama dan seterusnya Sehingga menolong masyarakat yang ada di sana Lalu ketika sembilan bulan yang lalu terkurung banjir Ya, saya selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat Turun dengan atas perintah Pak Kepala Ginas PUPR Provinsi melalui Kabupaten Cipta Karya Kami turun dengan tiga mobil untuk meninjau lokasi yang terdampak banjir Karena akses masuk ke luar untuk masyarakat itu sangat sulit Sehingga kami juga waktu itu jalan kaki hampir satu kilo Baru tembus di lokasi yang kena terdampak banjir Ketika luas yang dikerjakan dari Distrik Mare Selatan Sampai tembus di Kampung Sireh Ini lebih dahulu untuk tembus Sehingga Pak Kepala Ginas PUPR ini ajak saya untuk kita ikan dua turun ke lokasi Untuk melihat kondisi masyarakat yang ada di sana Ya, uji syukur bagi Tuhan Karena bulan Desember ini akses sudah terbuka Saya dengan Pak Kepala Ginas PUPR ini sudah Ke Lepangan? Gunakan kendaraan langsung masuk di Kampung Sireh Sampai di Lepangan? Sampai di lokasi Bahkan ketika sebelum sampai di lokasi mereka jemput kita di perjalanan Ya, dengan satu tarian yang sangat menarik Untuk sangat menggugah kita pemerintah provinsi Apa ini, pemerintah? Dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Maibrat Apa itu? Bahwa mereka selama sembilan bulan itu di kolbaran jalan kaki Dengan kaki yang Tuhan ciptakan mereka boleh jalan Tapi ketika saya dan Pak Kepala Ginas PUPR hadir di sana Sudah dengan kendaraan masuk pada tiga hari yang lalu atau empat hari yang lalu Mereka rasa lega bahwa pemerintah sangat menolong mereka Sehingga mereka lepas lelah dari pikulan dan lain Itu yang mereka Dengan persembahkan tarian Dengan memberikan cendera mata lain-lain Kepada Pak Kepala Ginas PUPR Saya memang menyerahkan luas jalan itu dengan masyarakat kepada provinsi Agar supaya provinsi bisa dapat memperhatikan untuk membangun akses jalan bagi masyarakat Dengan demikian Masyarakat sudah nikmati Kemarin mereka juga sampaikan aspirasi mereka kepada Pak Kedis PUPR Bahwa bukan sampai sebatas yang buka badan jalan Tapi mereka mengharapkan supaya luas jalan dari Karetubun Dari Distrik Ayamal Utara menuju Mare Selatan Dari Mare Selatan menuju Kampung Sire Dan Kampung Sire nanti menuju Distrik Mare di Kampung saya Distrik Mare bahkan Tembus sampai VF itu Kita serahkan luas jalan itu untuk PUPR Provinsi Pembangun Barat untuk mengerjakan luas jalan itu Jadi Anda tetap kawal ini? Saya tetap berkomitmen untuk kawal Karena dengan dana otus yang diluncurkan oleh pemerintah pusat Ya kami sebagai DPR yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik Maupun yang dikerjakan oleh eksekutif Kami melakukan pengawasan Agar supaya dana otus ini Jangan kita peruntukan untuk masyarakat yang ada di kota ini saja Tapi mereka yang ada di pedalaman-pedalaman ini yang kita perhatikan Karena keluhan orang Papua seperti ini Sehingga dana otus itu bisa dikucurkan Mereka tidak minta untuk lain Hanya mereka minta untuk bagaimana membangun infrastruktur jalan Jalan, jembatan, kemudian pendidikan, kesehatan Mereka bisa hidup setara dengan orang lain yang ada di Nusantara Apa yang diperjuangkan ini adalah sebuah bentuk untuk menghadirkan negara kepada rakyat ya Apa yang Bapak sarankan kepada masyarakat di Maibrat yang selama ini juga Masyarakat luar menganggap daerah itu daerah konflik Bagaimana memahamkan masyarakat bahwa setiap kesulitan itu negara tidak mungkin akan membiarkan Apa yang perlu harus Bapak ingatkan kepada warga di sana? Yang saya sangat harapkan itu Yang penting Kabupaten Maibrat itu intinya bahwa kemarin sudah ada Pejabat Bupati sudah hadir Oke Saya sangat mengharapkan kepada masyarakat Maibrat maupun para intelektual yang ada Berikan dukungan terhadap penyelenggaran pemerintahan Kita dukung pemerintah dalam hal ini pejabat Bupati Maibrat Agar dia laksanakan tugas Lalu dia bekerja melayani masyarakat yang ada di sana Tentuan kita semua seperti itu Artinya pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya Pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya Pemerintah harus sebagai wakil alah yang ada di dunia ini Mereka bekerja untuk melihat kesulitan masyarakat Masyarakat alami di sana baik di pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur Sehingga kabupaten itu Kalau konflik ini sudah berjalan dengan aman Milayah itu aman Pasti pelaksanaan pembangunan itu berjalan secara merata Untuk masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pinggiran Seperti daerah Haifa Timur Jadi menurut Anda negara pasti akan memperhatikan hak-hak rakyat di sana Saya kira negara tujuan untuk kita membekarkan suatu daerah otonom baru Intinya bahwa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Salah satu indikator daripada mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah Bagaimana membangun infrastruktur Baik di infrastruktur dasar Seperti jalan, jembatan, air bersih Sarana kesehatan, pendidikan Sehingga masyarakat kita ini Rasa memiliki kemerdekaan ini Bahwa betul mereka diperhatikan oleh pemerintah Intinya bahwa pemerintah itu menjamin keamanan dan Kenyamanan suatu daerah Sehingga Pelaksanaan pembangunan itu Boleh berjalan dengan baik Kemudian masyarakat memiliki pembangunan itu sendiri Menikmati dan memiliki Pembangunan ini merupakan wujud daripada Kemerdekaan negara-negara publik Indonesia ini Mereka bagaimana melepaskan pikulannya Bagaimana menerima Indonesia terangnya Indonesia secara pintarnya Dan seterusnya Dan seterusnya Seperti itu Jadi bahasa terakhirnya itu Saya tadi membahasakan itu Dengan Kepala Dinas Bahwa inilah upaya untuk Menghapus air mata Masyarakat Mereka di sana Dan inilah wujud yang Tidak hanya terbatas di sini Tetapi juga akan Diimplementasikan juga Di hal-hal lain Yang memang negara merasa Penting untuk harus Menyelamatkan warganya Terima kasih Pak Murahir Jadi saya berterima kasih Kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Melalui Bahwa Kepala Dinas DPR Provinsi Papua Barat Yang sebagai anak negeri Di daerah ini Yang melihat sesuatu ini Langsung melakukan aksen Untuk menyelamatkan masyarakat Di wilayah Distrik Mereka Selatan Terutama lima kampung Kampung CD CD ini yang sementara kita berdiri ini Di atas lagi masih ada Kampung Sire Timur Masih ada Kampung Sire Masih ada Kampung Gremis Masih ada Kampung Sabes Jadi lima kampung Di jalur yang Terkena bencana Terhitung Satu bulan lebih Sudah dikerjakan Mulai dari Bukota Distrik Mereka Selatan Kampung Fase Sudah Melewati kurang lebih Enam Kilo Jadi tinggal Tiga Kilo lagi Tiga Tiga Kilo Masuk ke Empat Kampung Oleh sebab itu Saya berharap Bapak bisa terus aksen Jangan sebatas hanya Meneban-meneban Ini saya tepi Kalau bisa asfal Supaya masyarakat ini Bisa menikmati jalan ini Dengan baik Barang-barang bisa mereka Aksen masuk Farhad Pu Access O Tabang O Tabang Ramumai Berat Tabang Bermewa Khabobot Brahmepo Atum Syaho Sub indo by broth3rmax